Puji Tuhan, shalom semuanya, jumpa lagi di dalam program, aku diberkati setiap hari dan pada saat ini saya percaya bahwa Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang baik, amin dalam keadaan yang sehat dan yang tentunya yang saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua dan hari ini saya akan bicara tentang jangan berhenti mencari Tuhan nah saya percaya bahwa kita perlu mencari Tuhan di dalam hidup kita ini kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tetap kuat sekalipun berada di dalam tantangan yang besar, amin dan hari ini saya akan bicara tentang jangan berhenti mencari Tuhan dan saya percaya bahwa kita semua memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita kita memerlukan firman Tuhan juga dalam kehidupan kita supaya kita tetap kuat sekalipun kita berada di dalam suatu tantangan yang besar, dalam persoalan yang besar dan kita harus kuat karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita dan hari ini kita baca firman Tuhan dalam kisah para rasul pasal 1 ayat yang ke-11 dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga Nah saya percaya bahwa tanpa Tuhan tidak ada surga Amin Oleh sebab itu carilah Tuhan supaya kita hidup Nah sebelum Yesus terangkat ke surga Yesus masih berada di bumi selama 40 hari Dan selama 40 hari ia memperlihatkan dirinya kepada para murid Selain dari memperlihatkan diri kepada para murid Yesus juga mengajar para murid dan memberkati mereka Dan sebelum ia terangkat ke surga Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk pergi ke Galilea Dan yang jadi pertanyaannya adalah Mengapa Tuhan Yesus menyuruh para murid pergi ke Galilea Mengapa tidak pergi ke Bethlehem tempat dia dilahirkan Mengapa Yesus tidak menyuruh para murid pergi ke Nazaret tempat dia dibesarkan Mengapa bukan di sungai Jordan tempat Tuhan Yesus dibaptis Dan juga mengapa bukan di Golgotha tempat Tuhan Yesus disalibkan dan mati disana Mengapa harus di Galilea Dan ternyata di Galilea ini adalah tempat yang memiliki sejuta kenangan Antara Yesus dengan para murid Mulai dari perekrutan murid Yaitu dari penjala ikan menjadi penjala manusia Sampai melakukan berbagai macam mujizat, kesembuhan dan yang lain-lainnya Nah ketika Yesus bertemu dengan para murid di Galilea Yesus mengajar mereka dan memberkati mereka Dan ketika Yesus mengajar dan memberkati mereka Ia terangkat ke surga Nah pada saat ini saya mau bilang bahwa Kita jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan Amin Dan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan para murid di Galilea Ia mengajari mereka tentang perjalanan hidup Bagaimana mereka telah melihat mujizat Tuhan Bagaimana Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka Bagaimana Tuhan memperlihatkan karya-karyanya Memperlihatkan mujizat-mujizatnya kepada orang-orang Kepada para murid dan para murid juga melihat kuasa Tuhan Yang begitu nyata, yang begitu sempurna Ada begitu banyak mujizat yang telah Yesus lakukan di Galilea Yang sakit disembuhkan Yesus berjalan di atas air Lalu dia juga meneduhkan ombak Lalu Tuhan Yesus juga mengangkat murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia Lalu ada banyak mujizat-mujizat yang sudah dia lakukan Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengumpulkan para murid Untuk bertemu dengan dia di Galilea Supaya apa? Supaya mereka tetap mencari Tuhan Dan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga malaikat berkata Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nah artinya apa? Bahwa sekalipun Tuhan Yesus sudah tidak berada lagi di bumi dengan para murid Bahwa mereka harus tetap mencari Tuhan dalam kehidupannya Dan sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan para murid Terangkat naik ke surga Dia mengajari mereka tentang iman Lalu memberkati mereka Dan setelah Tuhan mengajar Dan setelah Tuhan memberkati Ia terangkat ke surga Bahwa dari kisah ini Apa yang kita dapatkan Yang pertama Jangan berhenti mencari Tuhan Jangan pernah berhenti mencari Tuhan Jangan lelah mencari Tuhan dalam kehidupan ini Sekalipun ada banyak tantangan Sekalipun ada banyak persoalan yang dihadapi Jangan berhenti mencari Tuhan Tetaplah setia Tetaplah tekun mencari Tuhan Tetaplah ingat Bahwa ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan Ada banyak mujisat-mujisat Tuhan Yang dia lakukan dalam kehidupan saya dan saudara Jangan pernah berhenti mencari Tuhan Kalau kita mau merenungkan perjalanan kehidupan kita Ada begitu banyak mujisat-mujisat Tuhan Yang kita alami Daripada masalah yang kita hadapi Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengumpulkan para murid di Galilea Supaya mereka dapat mengenang Bahwa begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan Begitu banyak mujisat-mujisat Tuhan Yang dia lakukan kepada manusia Yang kedua Percayalah kepada firman Tuhan Saya percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa Berkuasa menyembuhkan sakitmu Berkuasa memulihkan keadaanmu Berkuasa memulihkan rumah tangga Berkuasa memulihkan semuanya Oleh sebab itu Percayalah kepada firman Tuhan Apa yang firman Tuhan katakan Itu nyata Dan berkuasa dalam kehidupan kita Firman Tuhan itu berkuasa Dia berkuasa mengubahkan kehidupanmu Dia berkuasa mengubahkan kehidupan suami atau istrimu Mengubahkan keadaan anak-anakmu Dari yang tidak baik menjadi baik Firman Tuhan itu berkuasa memulihkan keadaan keluarga mu Memulihkan pekerjaan mu Memulihkan gereja mu Dan memulihkan kehidupan mu Firman Tuhan berkuasa Firman Tuhan berkuasa Menyembuhkan Sakitmu Oleh sebab itu Jangan pernah berhenti mencari Tuhan Dan percayalah kepada firmannya Teruslah berdoa kepada Tuhan Teruslah menaikkan pujian penyembahan kepadanya Dan janganlah lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan Di dalam kehidupanmu Oleh sebab itu Jangan berhenti mencari Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih